Kalau saya kan saya tidak mau bikin begitu, saya bikin judulnya ilmu hitam tapi isinya bukan tentang ilmu hitam Oh isinya tentang, tapi promonya walaupun entertain tetap ada ketawa Iya kan itu untuk Jimmy, Jimmy, Jimmy Iya terus abang bahasa apa? Guna-guna Menurut pengamatan mbah bagaimana disini? Kalau menurut saya toh Memang kadang-kadang ada suara perempuan yang terdengar Aduh suara-suara perempuan Ini kita mau lanjut bahasa atau tidak usah? Abis itu usah begini saya tahu Ada di pembibik, bibiknya ini tapi tidak tinggal di situ Bibiknya ini tinggal di kelurahan lain Yang jarang sekali main ke situ juga Tapi hari itu dia datang Untuk tanel Tiba-tiba dia gerasukan Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul, sedih jadi bahagia Tuhan kasih dia for better Betapa mau dia jadi betapa Pengamping selamanya Tuhan Berdukan katong dua Apapun yang terjadi 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 Pas pun pilih Apapun yang terjadi Betta pilih Dia Kira apa sih? Tinggal sebut saja Tinggal sebut Berat Tinggal sebut apa yang kau pilih Prabowo Anis, Pak Anis, Prabowo atau Ganjar Ini kan kita Pilih Lukas Memang Laki-laki pilih laki-laki Anis, gagal Laki-laki Lukas siapa Lukas? NMB Si Abdul gak tau Lukas ini yang baru nikah tadi Kau dateng-dateng aja Makanya kita tuh tadi abis Wah ini Lukas ini Buka Buka tadi itu Ini Lukas Saperua Luka Saperua Tau di Saperua dimana jadi Saperua pulau? Kenapa jadi mana? Tidak ada paham Saperua Tau Saperua dimana jadi Bandung Saperua itu di Bandung Itu berapa jalan Bangsat Gor ya? Gor Saperua Dia tidak tau Saperua dimana tuh Di Baluku Sebelah Mas Sohi Bikin diri tau terus Sebelah seram Seram pulau besar itu Iya maksudnya di sebelah tidak ada pulau Kenapa jadi Saperua ini? Yang menikah Sapa? Lukas Saperle Lukas Saperle tadi menikah Maksudnya tadi gara-gara kita abis dari kondangan nih Oh ini kondangan Mamat diem Tadi ngeliat orang kondangan dari tadi tuh diliatin Pengen Tahun depan aku nih Bukan... Tahun depan aku nih Kalau abang-abangku gak goblok Begitu Nah disini liat tuh begitu Sendahnya sebu Abang-abangnya ini Tidak kayak binat Taya sebut disitu Maksudnya Kita bikin apa? Kita bikin apa? Kita bikin apa? Dia tuh selalu dengan polosnya kayak Kita bikin apa? Oh di Tidak bikin apa? Maksudnya itu selalu support kau Makanya tadi kita abis kondangan Makanya kita menyanyi Abdur Ari Pras yang memutuskan Kita menyanyi Tuhan Betamau Dia itu Inspirasinya kau Inspirasi dari tadi lagu kondangan begitu Betul Tapi ngomong-ngomong ya Kita sudah batik ini Sudah macam orang lain kan? Sudah tidak macam warga yang nongkrong disini gitu Iya Batik, hitam Tapi sabar saya mau tanya kalian nih Apa? Apa? Maksudnya apa begitu? Menteng-menteng bisa dikasih batik hijau Nah makanya itu Kami yang lain sudah beda Kenapa harus pakai batik hijau? Kenapa harus batik hijau juga? Memang ada batik hansip? Ada Saya tidak tahu ini Ini tuh Batik hansip tuh Batik topiasi Cocok banget mat pakai hijau-ijau gini Kayak siapa? Hah? Kayak siapa? Kayak siapa ya? Ijau-ijau begini kayak angkatan darat sih Coba hormat dulu Speed sedikit Speed sedikit Misalkan Misalkan di depan ini Betul Ada batalion 753 Wih Jangan Saya dululah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Teguh Prasetyo Bapak-bapak Saya adalah seorang komedian Dan harapan saya Ah saya ngikut aja pak Ah enak 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 ya? Saya juga berani Di depan ada apa? Ada apa? Bang Ari Di depan ada para pasien yang menunggu obat Yang dimana? Itu semua Yang dimana? Eh Yang dimana? Semua premeng-premeng saya terus Eh Di depan Rame? Mertua? Mertua sudah rame Cuma satu Ibu-ibu PKK Ibu-ibu PKK Ibu-ibu PKK rame di depan Coba pak Coba pak Yang maksudnya Ya sudah saya bayar ibu-ibu kita lah Kenapa untuk menantang nyali begitu? Kenapa untuk Kok tadi menantang nyalinya dia? Bagaimana kalau di depan ada batalion Satu batalion Kenapa saya? Untuk menantang nyalinya saya Di depan saya ada ibu-ibu PKK Karena anda tidak bisa tundukkan ibu-ibu Ibu-ibu itu susah lho bang Susah ditundukkan bang Semua perasaannya itu Mau motor aja ribet mereka itu Mood swing ibu-ibu itu Tau mood swing ga? Sulit Makanya abang latihannya di depannya Karena tidak semua ibu-ibu happy banget Iya Saya sudah bilang Contohnya Contohnya pras Saya sudah bilang bang Ari cari yang yatim piatu macam saya nih Hidup tenang-tenang Makanya kita bisa fokus bikin show yang lain Bang Ari akhirnya bikin Vos Bikin Vos Ya padahal kita bilang itu tofu Eh? Beneran Tofu Tofu dong Tofu Tofu Saya bilang Memang bodoh-bodohan daging jadi Hokkaido jadi hoikado Mereka protes Padahal itu gampang Ini show jadi Vos Bikin aja Tidak Dia tuh pasti dari belakang Wos 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 Maaf Saya ketelisut Kenapa? Ketelisut Kenapa? Ketelisut Kenapa? 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 Kenapa dia bikin show? Kenapa? Iya maksudnya Kalau sudah selesai dengan keluarga Kan kita bisa bikin show yang lain Betul Beli camping Beli camping PPTJ Betul Kalau bang Ari? Bang apa? Catatan hitam Betul Tapi kalian sadar tidak? Show kita itu tuh Saya bikin catatan hitam itu Seolah-olah kan saya ini Sekarang catatan hitam Karena kalian Apalagi Ya tidak Saya lagi yang kenapa Anda black camping Black camping Seolah ibu Ada juga Tercap sebagai tukang fitnah Ini ilmu hitam Duh cool Pas ya Kok bisa pas begitu ya? Iya Pokoknya yang gelap-gelap Kalau aku ibu kan jelas Gelapnya dimana? Gak ada gelap Terang Hati ibu ku terang Kalau anda gelap kan hitam Kalian itu tidak paham filosofinya kenapa saya pakai nama ilmu hitam Orang jelas ditulis di poster Cinta ditolak Dukun bertindak? Bukan Komedi bertindak Gak ada dukun Gak ada dukun Cinta ditolak Komedi bertindak ya kan? Iya Dan Lihat Apa trailernya aku lihat Itu udah didekatkan dari Bukan Eh Eh Dia bukan babi Dia Bawa apa yang jaga kok Bawa apa itu? Lilin ya Lilin apa itu? Bukan gimmick Kamu dong ini tidak paham entertainment Orang Entertainment Tidak ada Kalau namanya show stand up Itu pasti dari perasa Persona Persona Bukan Entah penyampaiannya soal apa ya Tapi itu Itu gimmick Makanya twistnya dulu Kalau Frontal PPTG misalnya Tentang guru Iya kan? Ya Udah Kalau saya kan tidak mau bikin begitu Saya bikin judulnya ilmu hitam Tapi isinya bukan tentang ilmu hitam Oh isinya Isinya tentang Tapi promonya Walaupun entertain Tetap ada ketawa Hahaha Iya kan itu untuk Ketawa mana? Gini Iya terus Abang bahasa apa? Guna-guna Itu ilmu hitam Guna Guna-guna kan permain bisa Guna-guna Guna-guna Abdur Betul Saya memang harus pakai guna-guna Harus? Harus Kenapa bisa bang? Kalau tidak laki-laki tidak berguna Betul Guna-guna itu artinya kita punya banyak guna Kita punya banyak guna Multifungsi Oh gak tahu bahasa kiasan ya Multitalenta seperti Pak Luhut Gitu Aduh kenapa sebut-sebut tidak Masih bikin Abang-abang dulu ini gara-gara gitu Ya maksudnya multitalenta Dia Dia Multitalenta seperti Bang Pras gak pahit pak Seperti siapa? Multitalentanya Seperti siapa ya? Saya multitalenta Agnes Monika multitalenta tuh Bisa dance, bisa menyanyi Bisa acting Bisa acting Ya itu Maksudnya begitu Artinya bisa saja dibilang Agnes Monika ini banyak gunanya Tapi dia tuh kalau Banyak gunanya bukan Agnes Monika Masa kalian pernah lihat Agnes Monika show ini Dance Dia menyanyi dia Dia acting Dia ngomong Terus orang bikin headline Agnes Monika guna-guna Tidak masuk bos Bos tidak masuk Punya banyak guna iya Agnes Monika banyak guna begitu Iya Tapi bukan guna-guna Banyak guna Berarti guna-guna Guna-guna banyak Tidak masuk Tidak usah pikir orang guna-guna bagaimana Yang penting itu kegunaannya apa Itu saya punya maksud dari show Dari show itu Saya akan Paparkan Kira-kira kita itu harus seperti apa Seperti orang-orang hitam Katanya Katanya Mat Nih aku agak makin curiga dengan Shownya Bang Ari Kata setiap bangku Sebelum orang duduk tuh Ada taburan bunga Oh iya Kan lebih Supaya wangi Ada yang namanya di protes Anda taruh di tembok-tembok yang tiap menit Shhh Begitu Coba Coba Lagi 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 Dia taruh tembok Terus Shhh Mau umaya te Pafum apa itu? Pafum mali itu Begitu Tadi Shhh Kayak suruh orang Jangan berimbun Hahaha Bisa begitu Bukan begitu Tidak punya bunyi Bagaimana? Itu udah mau habis bang Gini-gini Ada bunyi gini Hahaha Lapar He? Lapar He? Dek Gitu toh Semprotan Kenapa semprotan lapar Iya bisa Karena dia butuh diisi lagi On fire Mamat hari ini emang dah Hahaha Butuh diisi Baktikan sip Baktikan sip Baktikan sip Baktikan sip bikin menyala Baru itu Kapan? Iya tanggal 16 Desember Eh 16 September 16 September Oh sudah di cut dong 16 September di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Tim Tim Kan roots dari sana toh Nanatim kita nanatim Berarti ini Bang Ari adalah stand up comedian pertama Yang bikin show di GBB setelah di Renov Karena setahu saya belum ada yang bikin di GBB Kan memang sing aja saya waktu itu sudah mau bikin dari beberapa tahun yang lalu Tapi Saya perintah doang Kok Renov dulu gedung ini buat saya Oh Abang yang perintah Iya Bang Tapi ini Abang tidak akan bahas ilmu hitam ya Jadi plot twist nanti ya Plot twist Ada plot twist ya Abang bahas fitnah-fitnah dan kampanye hitam Ya Itu jadi set materi doang Plot twistnya itu tidak keseorang lain Plot twist itu masih dalam rangkaian Karena anda kan jangan wari Jadi buka bateri anda Disitu Bang Saya akan bahas plot twistnya Ilmu hitam itu adalah Bagaimana politik itu Politik Hitam Ya kampanye-kampanye ya Permainan Dan itu Menyasar ibu-ibu Iya Politik identitas Oh betul tuh Nah pas di kamu Black Mpn bahas Terdukunan Terdukunan Kok mau bahas apa Pras? Aku Ibu Sudah selesai Oh bahas tentang arkeolog aja Ya Ya Buat dia Oh waktu itu kok bahas ibu Bahas ibu? Sama berarti dengan saya disini nanti Oh Tapi ibu juga Tapi ibu jari Hah? Ibu jari Saya bahas ibu jari Saya tahu cara menggagalkan Saya ada materi ibu jari Saya tahu cara menggagalkan Saya ada materi ibu jari Gimana caranya? Lucu sekali Lucu sekali Cuma off-cam saja off-cam Dia pergi bikin semua yang hilang Off-cam hilang Dalam satu ucapan Off-cam aja Langsung Langsung dia bales Tampilin saya Sebutkan saja Nanti kalau Kalau saya kemarin Itu gimana? Ini Off-cam saja Off-cam Binatang Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Jago mamat kemarin itu Udah latihan ini Asik Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan September itu ya September Dan sekarang sudah bisa beli tiketnya juga Gimana? Di loket Katanya habis bang Apa? Gold Baru satu kelas Gold yang paling muka dong Paling depan Paling tengah Tengah Standar lah Standar Yang tengah Tengah Yang paling depan apa? VIP Premium Yang paling depan saya Tau kan saya tampil Bakung Dekat dengan anda Yang paling dekat dengan anda VVIP Indah Semua istri Iya yang paling dekat itu Diamond Diamond Gold Diamond 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 Gak usah tidak usah nyanyi Diamond In the sky Diamond in the sky Namanya Diamond Namanya kenapa? Mantep banget bang Biasanya kan bangku-bangku dikasih apa gitu Kayak Ajian Apa gitu Katanya saya dengar Ini ada giveaway Dua ilmu Ini acaranya Aku juga bikin Ada giveaway Ada giveaway Jadi teman-teman Sumpah kalian tidak data rugi Buat khusus dua orang-dua Dua orang Nanti dipilih Dipilih aja ke lembah Dan langsung Dipilih oleh mbah Dipilih oleh mbah Dipilih oleh mbah Tutup mata saya Gak gitu Bapak nama ini Baik kipang dikasih ilmu Katanya langsung kasih tunjuk Situ Iya Dua Orangnya belum ngomong apa Saya tau tujuan anda Karena anda kesini Sudah bisa Sudah bisa baca Dua orang yang bakal ringkas Begini Orang itu kadang-kadang Suka pikir saya ketawa-ketawa itu Memang tidak punya kesaktian Tapi Sudah terbukti beberapa kali kan saya punya Apa namanya? Apa? Visioner-visioner Betul tak? Waktu itu kan saya bilang Abdur komunikah dengan orang yang Eh Sindy waktu itu dia request lagu apa? Sindy request lagu apa? Pagi sore? Pagi tadi Pagi sore Mau makan Pagi tadi Pagi tadi Pagi sore Sore juga ada Terus saya bilang apa? Saya bilang Mamat Kok nanti ini Yang mau pasangan sama kau Dia suka Korea Kipop Betul gak? Eh Waktu itu Di episode itu Saya bilang Yang kau sudah DM orang kipop Mau tampil di acara saya Orang kipop tidak bahas Ada 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 yang ngomong gitu Jangan omelai nanti kita aja yang salah nanti Terbukti kan? Itu yang satu Yang kedua Saya pernah ramal kok punya batang besar Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan kau bikin saya tidak kaya tidak punya ilmu Validasi saya Bukan validasi Jangan disitu Bos Jangan disitu Masa validasi kayak batang Bukan saya coba bilang pantal lubang Tinggal jawab Tinggal jawab Apa? Tanya lagi bapak Bagaimana cara menilainya? Kok kau bisa sendiri Kau bisa rasa Kau merasa sendiri Ini apa lah? Betul sekali Bagian orang yang masih kecil Besar Baru kumpung ada tato Ada stiker louis Ada stiker louis Sebesar ini Sebesar ini Mas tanya Tuhan Saya mati tuh Kalau segitu Segitu oke lah Wih ada stiker louis Masalahnya Berarti memang saya ada ilmu tuh Ada bajak laut disitu Ada Jadi abang Ramal apa lagi? Ramal apa lagi? Tidak maksudnya itu Menunjukkan kalau saya Bukan Siapa yang mau makan? Bang Pras tidak? Enggak Valen tadi Valen kayaknya Saya belum jawab Valen nasi uduk tadi sudah Ya terus 16 September 16 September 2023 Saya akan bongkar semuanya TIKETDILOCKET.COM TIKETDILOCKET.COM So stand up comedy spesial Ilmu Hitam Ilmu Hitam Setelah 13 tahun Menjajaki karir stand up comedy Akhirnya saya bikin spesial Dan 13 tahun juga Angka abang kuliah lho Satu buku apa mulut Iya bang Iyi dong Tapi emang iya kan? Iya kan? Ya Semuanya seperti ini kan? Wah abang baru sadar kan? Mat dia suka angka-angka 13 Abang baru sadar kan? Iya karena 13 itu ganjil Betul Dua angka awal dan dua-dua ganjil Satu tiga Untuk sebuah keilmuan Untuk sebuah keilmuan Dan kalau 13 nih Yang jelas 13 itu prima Coba ya Ini satu toh Kalau kita balik ya Kita balik Ini 13 kan begini Kita balik Satu begini Tiga kan begini Iya kan? Jadi gunung Saya masih positif loh Gunung Kayak gunung Memang otak hitam satu ini Dengan pantal lubang Kontak semua sama Itu gak ini? Kalau itu gak apa-apa ya Mat dia Iya kan? Kayak pantal lubang Kayak pantal lubang orang menyelam Jangan ngare ke yang lain ya Wih Jangan dengar ke yang lain Kalau itu gak apa-apa Dur Konteksnya saya Konteksnya kita Hmm Kayak pantal lubang orang menyelam Kau pernah tidak mandi di laut Baru Kau menyelam kasih naik kau Pantas aja Buka celana Betul itu Kau kenapa? Kayak kelapa yang terapung Telanjang Telanjang baru kasih naik pantal lubang Baru kau terapung aja Jadi orang Dia liat dari jatuh Itu apa ya? Aku pernah liat itu Tidak pernah Videonya orang temur Iya yang Hiu 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 Oh pas dia gitu Kayak mamat Hahaha 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 Abang Ari Kenapa Setiap kita syuting titik kumpul ini Penonton-penonton itu selalu mendengar suara-suara aneh mereka bilang Betul Comment-comment itu Ini untuk membuat validitas 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 Seorang Ari Griting Bagaimana Ini kan hanya Kesimpulan Apa namanya Opini-opini Bagaimana Bagaimana mbah melihat keadaan disini Menit-menit 13 katanya Iya ada orang lewat Ada suara perempuan Ada bunyi apa Padahal kita disini tidak ada perempuannya disini Kok ada perempuan ketawa Ini pedis lagi siapa Hahaha Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu Metafisika Audio fisika Heee Bang Ini kan kita bicara suara-suara Audio fisika Ada suara Ada 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 manusia itu hanya bisa mendengarkan suara itu dari kisaran 20hz sampai 200 eh sampai 20.000 itu kan adalah daya-daya tangkap dari berapa itu kan dari daya tangkapnya manusia tapi kan disini kita syuting menggunakan kamera audio audio sistem audio itu dia menangkap sinyal dari berapa saya tanya ah tidak tahu tuh 10 salah 0,34 Hertz sampai 10.000 makanya kalau kita tidak terlalu kencang harus jauh dia dari minus 12 12db ada tuh minus 12db ada disini kalau kita kasih turun sampai min 12db ada orang ini Hertz ya saya tidak tahu frekuensi 734 mhz nah itu tuh berapa 734 sampai 776 ya kan ya bahasa paling rendah 700 tidak yang aku baca nih apa sih sebenarnya nah betul nah ini nah benar ke yang mana-benar aku baca tadi eh bodi kodanya ternyata kalau tidak troll saja rumusnya tidak tahu nggak troll pengungkit ya tidak tahu ini apa ini apa yang berapa kok banyak orang-orang yang belajar pencipta dengan kita ini ada orang bodoh semua sambil makan ketoprak bincang macam bambu saya dapat kabar nih dari September apa saya punya titik gumpul ini bincang ditontonin ketika dong operasi orang jadi tolong lah ya saya tidak takut orang di alam bawah sana denger patah lupa saya buat operasi orang mereka pakai iya hiburan tau buat orang dong supaya tenang supaya mereka tenang mungkin mungkin hiburan buat para tenaga medis atau untuk orang yang lagi di operasi nih buat tenaga medis mungkin sebelum atau apa gitu dokter dokter ini yang operasi ternyata penonton kalian nih ya sudah dia baru masuk spesialis, dia baru tau mau lanjut tidak ini? iya lanjut tidak usah udah udah fisika menurut pengamatan mbah bagaimana disini kalau menurut saya toh oke mbah memang kadang-kadang ada suara perempuan yang terdengar wah? ada suara-suara perempuan ini kita mau lanjut bahasa atau tidak usah habis ini usah begini makanya kamu habis tanya baru kalau kita bahasa takut tidak bahasa bahasa aja tidak usah pake suara-suara makanya saya ngelarang dia gak bisa kalau dia mau suara-suara toh ya kan anda punya kekuatan untuk orang mereka maksudnya anda pikir dia gerakin suara dia ya ya kan dia punya kekuatan sama gini aja deh pertanyaan tidak baru ini macam mana ke saya jangan pake suara-suara waktunya eh itu apakah bukan ya barusan ini beda kekuatan tidak bahwa lagi serius tidak berolah gerak mata juga jadi nah gini aja pertanyaannya kok percaya hantu man? iblis, iblis percaya iblis percaya tapi kalau hantu-hantu iya betul tidak pernah tidak pernah lihat juga kak udur saya percaya hal-hal gaib nih pocong kuntilanak gitu deh yang sosok di kampung-kampung kita ini iya saja jin yang menyamar iblis untuk apa jin dia menyamar dia menangkap gimbang narkoba kenapa jin dia harus menyamar dia bisa menyamar menakuti manusia dia juga bisa menyerupai jin jin dia datang pakai kumis palsu pakai topis baca koran kasih lupa tidak maksudnya mungkin jin dia mau menampakan mungkin ya mungkin menampakan dalam wujud aslinya dia tidak bisa akhirnya dia menyerupai-menyerupai orang-orang yang sudah meninggal mungkin nah kan kita itu setiap yang kita ini kan ada korunnya eh jin korin jin korun korin jin korin yang mana kan? krilin ketika kita meninggal sini kan tidak meninggal dia dia meninggal dong tapi waktu umurnya umurnya panjang kalau ajalnya tidak sama iya umurnya panjang iya maksudnya saya meninggal misalkan si jin ini kalau belum ajal kan dia belum meninggal nah dia inilah yang gantayangan pakai saya pemuka begitu iya tapi dia bukan berarti orang yang dari kubur ini yang tidak kalau orang sudah meninggal yang masuk sudah masuk di alam lain sudah tidak bisa berhubungan kalau mau percaya itu yang kayak bangat dulu bilang iblis jin dia menyerupai orang itu percaya tapi kalau ini tuh karena talinya belum dilepask terus dia keluar lagi dari kubur itu dia tidak percaya begitu-begitu tali apa nih? tali pocong tali pocong tuh kan ada isunya begitu kalau dia jantayangan apa itu? dia jantayangan kalau tidak ini tidak dibuka talinya memang saya hitam ada siapa kuku yang kilat sekarang? ada yang guntingnya? kikir siapa yang kikir? saya lihat saya sendiri tidak saya lihat histori orang sekeras apa itu kikir? kalau saya pernah lihat kemarin ada kikir itu kering itu kering 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 berarti jin yang menyerupai ya menyerupai apa? tergantung kadang-kadang memang untuk menggoda kita itu dia muncul dengan hal-hal yang ada di bayangannya kita makanya kadang-kadang kita lihat pocong kadang-kadang kita lihat kontilanak karena itu adalah imajinasi yang buruk kita akan takut melihat itu nah yang ada di sekitar sini mba itu itu kira-kira siapa punya punya ini punya jin Pak Erwe? Pak Erwe masih hidup? masih masih hidup ya? main bulu tangkis sama ini iya kan dia punya jin makanya menurut saya lebih bagus kita kasih turun Pak Erwe itu tidak masuk ya? tidak masuk ke politik karena politik anda lewat setan saya ini ya pengalaman selama saya hidup saya tidak pernah punya pengalaman goib masih pengalaman yang seperti orang lain yang lihat melihat setan lah melihat penampangan tidak pernah tapi ada satu momen dalam hidup saya yang saya antara percaya atau tidak percaya maksudnya tapi itu terjadi istri saya si Indi Tuhan yatim piatu saya tidak pernah ketemu dengan kedua orang tuanya waktu saya menikah tidak pernah karena saya menikah itu dia sudah yatim piatu nah suatu hari saya di Malang nih jam 10 pagi begitu saya tertidur di kamar orang tuanya Sindi nah Sindinya lagi ke luar saya tertidur sendirian disitu tertidur di dalam tidurnya saya itu mimpi saya mimpi orang tuanya ketemu dengan bapaknya Sindi tapi dia bilang dia bapaknya Sindi ya kan saya tahu dari foto-foto kan berarti dia gak kenalan iya tidak kau tidak pernah ketemu langsung tapi kau tahu fotonya iya wajahnya tahu saya tidak pernah ketemu langsung selama bapaknya Sindi hidup itu saya belum pernah ketemu langsung tapi fotonya iya jangan begitu-begitu mana rahamut 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 ini kita ganti topik saya punya perasaan sudah tidak tidak apa-apa sudah tanggung dari bagaimana bagaimana kucing habis mandi iya iya takut saya ternyata dia juga takut saya kagetan tidak takut saya kagetan saya kagetan bagaimana saya terlihat orang di bioskop karena saya pernah tendang ini di depan itu ada orang duduk sampai balik mas jangan begitu karena saya kaget nah itu kau memang sengaja nah itu gak saya itu kagetan sudah kagetan saya sudah bilang jangan bahwa saya tumurnya ini darut kau hanya tahu gak dari fotokol ketemu di mimpi iya saya ketemu di mimpi bapaknya Sindi bilang ke saya begini Duhur saya dengar kamu kalau ajan bagus tapi kok saya gak pernah dengar kamu ajan habis itu saya terbangun bang langsung terbangun tidak pokoknya entah bagaimana saya terbangun lah pokoknya di dalam tidur saya mimpi cuma itu doang di jam berapa bangunnya saya bangun mau duhur oh kok tidur siang iya tidur jam 10 pagi ini jam 10 pagi saya tidur terus saya bangun terus saya tidak pikir mimpi itu kan saya bangun saya bilang ngapain ya nah di malang itu karena memang lowong sekali saya terbiasa untuk pergi pergi ke masjid lagi saya mandi saya mandi siap siap sholat tuhur mandi wajib? tidak usah mandi wajib jam 10 pagi tidur biasa ini tidur biasa ini tidur biasa ini bukan macam kok di ini kok di mana? kok di mana? mas bro udah lanjut nanti marah umpar umpar suka umpar umpar sudah ini dekat ya saya tau ke pembesar begini gak man hahaha jangan tolong di kolam bilang tadi terus 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 abang piazan lah tidak sabar dulu saya jalan lah proses saya jalan ke masjid ini ini masih tidak peduli dari mimpi tadi nih tidak 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 terlalu ingat-ingat banget iya iya kalau sudah skip aja ya mimpi aja nih terus kok jalan kok pergi ke pasar terus tidak ke pasar dong saya kan mau ke sholat tuhur jadi kok kemana? ke masjid oh iya jalan ke masjid nih kok jalan ke masjid tidak jauh pasar? tidak tidak ada pasar di situ pasar-pasar blimbing mana yang bilang pasar blimbing gimana? anda sendiri yang bilang saya ke pasar iya pasar blimbing ini sebelah panahnya jauh di sana ah itu ada pasar blimbing ini kan ini pasar blimbing ini rupanya sindi saya seperti di mana? saya seperti saya seperti di javu ya masih di mana? saya seperti di javu yang di sini di mana nih? ini tarulah ini rupanya sini ya tangan mamat wah ini dia ini dia ini dia ini dia ini begini saya punya nih saya punya nah ini ini rumah kurutu jorok sekali taruh di situ kak sudah sudah ini rumah ini sini rumah masjid masjid di mana? ini set masjid di sini pasar blimbing di mana? pasar blimbing di sini jauh sekali botol 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 kok bikin apa ke pasar abdur? saya tidak ke pasar maka bikin apa kok ke sini dulu baru ke sini? itu jauh sekali taruh lewat pasar blimbing tadi katanya eh dia sendiri ngomong saya tidak ke pasar blimbing saya bangun tidur di sini ini saya tidur di sini toh mimpi saya bangun wah 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 terus 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 eh sabar apa? mau bikin apa? terus saya mandi hahaha saya mandi nah mandi toh basah sudah habis mandi nih terus kalau jalan saya jalan ke masjid woy sabar ini maksudnya dari rumahnya ke sini nih ini kan anda ini toh ini rumahnya toh jalan seluruh sini langsung masjid berarti mentok ini masjid begini 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 nah nah bagaimana? sih gini gini ini masjid ini jadi begini dulu baru begini oh ke pasar tidak ke pasar masjid bukan saya tanya arah begini ke pasar itu lurus juga wah anda kayak lewat sini juga lewat sini juga tapi lewat sini juga lewat sini bisa tidak tidak jalan utama ini mana jalan utama itu tuh disitu tuh disitu itu jam berapa? saya tanya itu jam berapa kok jalan ke masjid mau nubur ini saya bilang dari tadi jam berapa? nah dalam proses saya jalan ini jam berapa? iya ini jam berapa kok jalan ini? saya tidak tahu jam berapa ya tapi dalam proses saya jalan ini saya mendengar azan-azan dari masjid-masjid yang lain nah di sebelah mana itu? masjid yang lain itu dari mana? supaya kita tahu suaranya ada yang disini ada yang disini ada yang disini disini banyak gini masjid kan iya azan mungkin masjid dari pasir belimbing juga ada azan dari sana juga kan ah ini bagaimana? maksudnya depo posisi dimana? supaya kita tahu deh bagaimana bisa suara sampai saya tidak tahu namanya resonansi suara kalau mamat kemarin jelas kalau mamat kemarin jelas kalau mamat kemarin jelas ini si apa? gara-gara aku ke masjid ini cerita bagus tidak sih cerita ini? bagus bagus gara-gara aku kemarin ini pertanyakan kok pertanyakan halalnya aku buat sendiri nggak saya cuma tanya jadi bagus tidak jadi saya bosan gara-gara botol-botol tidak masak saya mah tidak akan marah-marah kalau ada kawan tanya tentang detail saya jelaskan iya sudah jelas sekarang kok ke masjid tidak ke pasar? jelas oke jelas kok jalan 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 pertigaan kok belok ke sana belok ke sana masjid di sini dia belok ke situ wih masjid bisa lagi di sini ya maksudnya biar sampai tuh dalam proses saya jalan ini saya sudah dengar suara azar dari semua mesin nah dari sini pasar belita musola entah apa pokoknya inilah begitu saya sampai di masjid sini kosong masjidnya yang biasanya ini masjid nih rumah-rumah tuh mepet-mepet begini-begini bukan masjid komplek ini masjid perkampungan nih rumah-rumah yang mepet-mepet yang mana setiap hari rame hari itu hari itu kosong marbot-marbotnya juga tinggal di situ hari itu kosong hari itu saya keliling saya cari marbotnya marbotnya tidak ada saya lihat warga-warga yang biasa duduk di teras-terasnya mereka ini tidak ada semua sementara semua masjid sudah bunyi semua masjid sudah azar luhur ini orang tidak ada sama sekali ini nggak bunyi azarnya tidak ada orang belum ada azar terus terus kok masuk nah terus akhirnya saya sudah keliling tuh tiga kali empat kali tidak ada orang saya sholat kelilingnya lewat mana bang lewat mana nih keliling ini tidak ini ini kan abang disini saya keliling ini masjid mama ini masjid masjid yang keliling apa ini masjid nih mau masjid yang mana ini saya keliling begini karena disini-sini ini rumah warga semua ini saya keliling cari ini marbot kalau begini itu setengah keliling iya karena disini jalan rumah warga yang disini-sini itu sudah memang tidak ada warung-warung kicil iya kita dengar cerita terus nah tidak ada saya sampai sholat masjid sholat it bosa dulu saya sholat masjid dua rakaat pun tetap tidak dorang akhirnya saya pikir ini kalau tunggu-tunggu bisa sampai isya kasihan tapi bisa tapi goblok kalau tunggu-tunggu bisa sampai isya bisa terus akhirnya saya jalan lah saya tidak tunggu karena saya bilang tunggu lama sekali kasihan nanti warga tidak tidak sholat dulu dalam hati dalam hati pemikiran saya abdur bicara kepada abdur sinetron-sinetron dia hanya diep sampai ada suara akan kuracun ini apakah akan kutunggu disini iya waktu isya berpemandang akhirnya bahasa scriptnya voice over akhirnya terus kok tunggu nah tidak saya tidak tunggu iya karena sudah ini tidak ada orang akhirnya saya menuju lah kayak mimbar hutbah hutbah cuma tidak karena mixer-mixer ada disitu kok nyalakan saya nyalakan mixer kok jadi suarmen koslet tidak gitu terus saya bikin kue itu mikser bukan mikser kue dong lu mah mau suara kan mau masuk dimasih kok pernah tidak bikin kue-nya di samping mimbar tidak pernah nah makanya saya pernah itu kok bisa kok nyalakan mixer audio audio toh audio terus audio saya azan lah disitu sendirian sendirian sholat sampai ada orang datang waktu saya azan kalimat pertama awlaw akbar awlaw akbar saya ingat mimpi itu berarti paci dia kasih bangun kau untuk suruh kau pergi azan iya jadi sepanjang saya azan itu saya menangis karena saya tahu ini jelek azannya majid disini toh jelek azannya ya bisa lah saya azan oke ini majid disini toh kuburannya orang tuanya sindi itu disini disini jadi ini pasti speakernya pasti sampai disini pasti tidak dengar pasti sampai disini pasti tidak dengar karena kami kami sering ziarah kesini kami pasti sering dengar azan berarti pada saat kau tidur tadi itu mungkin paci dia lihat kosong masjid tidak ada yang azan masjid yang lain sudah azan mending dia kasih bangun kau kok bunyi tok 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 jadi saya azan saya azan tuh sampai la ila allah yang terakhir saya mau nangis kok menangis orang datang tidak nih begitu saya habis azan saya sudah menangis saya balik begini rame marbot imam ini yang tadi saya cari cari saya bilang kalian di mana dari tadi kalian saya sudah menangis baru mereka datang iya tuh bagus maksud saya kenapa bang marah mistisnya dapet ya iya maksud saya saya tidak pernah mengalami hal-hal gaib seperti ini yang ini baru itu tuh sampai dia begini cuma satu kali itu maksudnya nih kau bayangkan ketika dia tidur almarhum ini bapaknya sindi yang sudah meninggal datang kasih tau dia kayaknya kau punya azan itu bagus saya pernah dengar tapi kenapa saya tidak pernah dengar langsung ternyata pas dia pergi ke masjid kosong dia azan langsung sampai ke kuburan itu seakan-akan dia minta request langsung seakan-akan iya dan ini keadaan mendukung juga kosong orang belum datang sepi gitu iya iya bukan 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 saya kesitu kemudian saya minta ke marbot pak saya ajak enggak enggak ini kondisinya memang terkondisi seperti terkondisi iya saya sudah cari ada konsepnya cari tiga kali tidak ada saya sampai sholat lewat mana tadi tuh keliling-keliling tadi masjid keliling-keliling masjid tadi maaf kemudian saya sudah sampai sholat tahiyat masjid dua rakat maksudnya biar nunggu orang belum datang padahal ini masjid lain sudah rame surame dan masjid ini tadi biasa memang rame rame sekali dan logikanya kalau masjid lain sudah azan marbot pasti dengar dan langsung eh saya punya masjid belum azan nih betul kan marbot tinggal disitu kan marbot tinggal disitu di sebelah rumah ada tadi gimana abang tanya tidak saya tidak tanya saya balik begini sudah senyum dia senyum marbotnya senyum senyum senyumnya gimana karena dia tahu karena dia tahu saya suaminya sindi kan bapaknya sindi itu dulu sempat jadi RT di situ kan jadi mereka tahu saya ini suaminya sindi jadi ketika saya datang azan itu mereka sukalah gitu maksudnya kayak oh respect lah oh ini bukan orang iya ini bukan orang lain iya ini iya ini warga sini juga gitulah seolah-olah senyumnya itu mengatakan itu terus setelah kau sholat habis itu kan habis itu kau pulang kau jual dimana itu mixer iya maksudnya kue ini sudah kasus masuk ke oven ke belum kok putar mixer ini gimana dia azan sambil menangis memikirkan salah dia habis ini kuculinnya maksudnya 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 dia mau azan azan lah eh tidak ada bingadar tadi itu dia lihat masih kosong langsung kesempatan ini kesempatan ini kesempatan bapanya sini langsung saya sudah saya coba bapanya sini langsung saya sudah saya coba tapi itu pasti sadu sekali sih iya iya tapi itu pasti sadu sekali kasih tau Cindy kok cerita kesini satu tahun apa dua tahun setelah itu baru saya cerita Cindy kenapa momen kayak begitu tuh itu untuk diri sendiri dulu itu spiritual sendiri iya 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 saya sampai di titik yang pas ada momen-momen di sini kan ada momen-momen dimana dia rindu sekali dengan orang tuanya apa segala macam disitu baru saya kasih tau jadi setelah satu atau dua tahun Mada itu kan Mada Cindy masih hamil Mada itu kalau tidak salah Cindy masih hamil Mada sampai Mada umur dua tahun apa tiga tahun baru saya cerita Cindy saya bilang saya punya pengalaman ini tapi itu pertemuan yang indah sih sekali iya tapi saya tidak pernah didatengin sama orang tuanya si Aif orang tuamu sendiri ibu kan pasti datang sering ya sering mimpi tapi gak nyuruh ajak terkasih rendang sumpah rendang kau pernah makan rendang ibunya Pras belum why not sekali ada itu dia warna hitam tidak cair bumbunya kan masih bisa kubikin kan ya orang pengen dari ibu sendiri bangunkan bukan orang pengen dari ibu sendiri kenapa jadi masih ada tuh bisa eka gitu jangan lupa ini digimik biar semuanya spesial apa gimana kurung ibuku di kamar tapi sumpah ya kamu pernah juga mimpi maksudnya orang tua kamu mimpi sama orang tua ini tidak pernah bukan kenapa walaupun saya tahu ya kita berdua sama-sama bantu sini pindahan rumah pada waktu itu tapi itu tidak cukup alasan iya yang saya tanya abang kan mimpi mertua kan iya bang Pras juga tadi bilang saya belum pernah mimpi mertua abang pernah tidak anak ini memancing-mancing kan masih hidup bukan mimpi saja tapi kan orang masih hidup juga bisa dibuka mimpi abang pernah mimpi saya pernah mimpi abang saya pernah mimpi apa saya juga pernah mimpi kau itu kan pernah kok mimpi saya bahasa tidak 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 saya harus tidak saya harus saya harus tanya dulu saya pukul kau di sini saya mimpi saya buka saya mimpi saya buka saya ikotor bahasa itu sebenarnya aku takutkan bahas bahas apa horror ini di sini kan berkali-kali security ngomong kawasan kan baru kita iya ini kawasan buka kebun ini kan jonehizo oh ini nih sabar sebelum ada saung ini iya ilalangnya tinggi-tinggi sedada makanya kita ubah ini kawasan jadi kawasan Indonesia Timur kan betul khusus di sini saja cuman si Pak Opung ya sorry ya kalau disebut namanya Pak Opung nih orang di sini orang ini iya orang Batak Opung tuh aku belum sampai tanya ras dia sih mat tapi dipanggilnya Opung dipanggilnya Opung sini pulang lagi tuh yang pernah ditanya betul kebaya merah kemarin ditanyain lagi Pak Opung ini nanya lagi katanya dibundaran disitu supaya nih polisi cepe tapi mungkin polisi cepe kenapa polisi cepe kebaya merah sabar ya polisi cepe itu biasanya di tempat rame Bang Ari dia kalau disitu 5 tahun dia dapat 100 rupiah saja itu sama yang buter-buter auto disitu saya tuh pernah pernah ada di Jogja di fakta selama ini tidak pernah ada temen-temen yang lihat lah habis itu wih ada di sana ada itu tidak pernah merasakan langsung kita sendiri merasakan tidak pernah saya di Jogja saya tidak pernah percaya bareng ini sampai satu satu ketiga di depan kontrakan itu itu kan apa kayak kayak gini apa namanya balai balai warga begitulah bukan desa sih dia kayak pendopo begitu terus halaman luas gitu kan oh di kantor lurah iya kayak kantor lurah begitu tapi bukan gimana kantor lurahnya rumah dinas ini sabar ini di Jogja kota apa Jogja desa ini di belakang kampus UMY di oh kota berarti iya masuk kota tidak juga PDC Sleman itu masuk Bantul itu masuk Bantul oh UMY itu Bantul bukan Jogja bukan UMY itu baru perbatasan Sleman Depok Depok itu Sleman bos Depok Sleman jadi UMY ini Depok bukan Bantul jadi Bantul UI yang Depok UI 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 kali urang sih tuh iya nah satu kali ini ada cara sinden sindi sinden den den mana oh ini sinden apa apa ini apa Dewi Gita kayak OVJ iya kayak OVJ iya kayak gitu kok yang namanya Dewi Gita iya saya mau ngomong Gita gue tawa saya bilang berasanya sama Gita tapi Gita apa ya tapi Gita apa ya ini gue tau itu kalau Gita gue tau ku bakal ke ujung dunia iya iya itu hibernasi hibernasi iya sampaikan sejuta Tuhan 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 terus bagaimana sampaikan lama-lama usus lurus sudah akhirnya ada terus sampai ini sinden ini dimana di ini kan apa rumah lurusnya belakangnya UMY ada balai desa di belakang UMY jalan ke belakang lagi jalan ke belakang ini sapu kontrakan di depan kontrakan ini ada kaya balai tapi bukan balai desa itu kaya balai lurah begitulah balai kota bukan desa saja bukan ini kaya bau level bau bukan kaya apa iya maksudnya yang biasa jadi tempat berkumpul warga kan iya balai RW balai RW kan dibawanya desa itu RW kayak begitu jadi cuma komplek itu saja ya sudah terikat iya betul balai RW bukan balai pustaka yang begitu eh kok jadi buku PNRB gitu itu di Jakarta Timur itu balai pustaka nah terus ini kondisinya saya put teman yang satu kontrakan dengan saya jam berapa ini? ini saya bangun itu jam 9 apa pagi malam? malam oke ini acara desa ada wayang jam 9 malam ada acara ada acara dongengmu sebelum tidur bayang bayang itu ceritakan yang tindak biar ku terlelam di tampil di balai bayang dia tampil di balai bayang dia tampil di tampil wih berarti acara RW yang banyak juga bisa undangan wayang bukan wayang itu ini bayang wayang itu ini bayang itu Bagaimana tadi? Bagaimana tadi? Bagaimana tadi? Bersama dengan... Oh, wayang golek Wayang kulit? Kulit, kak golek, kak mangga, kak Maksudnya begitu sudah Kulit yang tipis, kalo golek itu ada bentuk Saya tidak perhatikan, intinya ada Dengar kayak apa depo nama? Sinden Iya itu depo nama apa? Wayang Konduktur Dalang Dalang Saya ini di kontrakan, saya tidak keluar, jadi saya tidak lihat Kau cuma dengar dalang Dalang memainkan ini Di sana gunung, di sini gunung Di tengah-tengah pulau Jakarta Oh iya, nah begitu Saya dengar tuh sinden Nah sinden, saya bangun Sule keluar Belum ini, baru parto Kan parto yang dalang Oke Iya Terus Kenapa kau ikut, kak? Ikut, iya saja Saya ikut saja Belum parto Masuk ke sinden Masuk ke sinden Saya itu ada warkop Burjo Burjo di sana tau? Burjo Langganan saya pesan makan Kayungyun Bukan, tidak harap Iya kayak Kayungyun Kalau di Malang Kayungyun Kayungyun Kalau di Jogja Burjo Kalau di sini warkop Warkop Telur 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 bodok Ben Brown Ben Brown mulai ketimur-timuran Saya resah Gek goblok Gek goblok Gek goblok Saya resah Dia mulai ketimur-timuran Terus Sudah Dia juga telur Masih saya ambil makan telur Oh sabar kau dari bangun jam setengah sembilan BBM dulu BBM kau BBM ke orang burjo iya pesan ini 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 diantara itu apa telur magelangan itu mie pake nasi oh iya kemarin mencampur kemarin di Pekalongan begitu ya itu namanya Pekalongan harganya berapa ini harganya Rp8.000 magelangan begitu yang kaya mama Rp8.000 waktunya Rp8.000 waktunya Rp8.000 waktunya Rp8.000 di Malang berapa? di Malang tidak ada magelangan begitu Rp8.000 murah lah nasi banyak mie, telur, ayam ada telur, tadi dia bilang telur kok itu bukan bahas itu karena bahas jual apa ya telur sudah pas di warkom juga ada telur lah iya tapi kenapa tidak ditangkapi tadi dia bilang telur iya goblok iya goblok iya goblok ada goblok kopi juga ada disitu oke ada goblok iya sudah iya sudah iya sudah goblok 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 kau BBM dia kau BBM diantara kau pesan nasi mie ini kenapa? kita kan ini bobas hantu-hantu kenapa jadi bahas pesanan sabar ini karena ceritanya mau mengarah ke situ mengarah ke situ nah sabar kau pesan saya pesan ini pas pesan ini sinden waktu kau BBM? waktu saya keluar ini saya keluar ambil makanan barang sudah datang ini singkat cerita barang datang ini saya ambil barang makasih saya bayar selesai pas itu sinden yang antar makanan? berarti menyanyi bukan pas di pertunjukan ini lagi sinden berarti menyanyi berarti menyanyi yang antar makanan sinden peduli apa dia sama sama mama iya mamat pesan telur tapi lagi gak? satu lagi ya goblok berarti dia menyanyinya sinden iya karena begini mamat karena tadi yang kau dengar yang bilang awalnya dah lalang nah saya pas posisi ambil makanan ini si den berarti menyanyi tidak lagi yang nunggi gak tidak lagi dia menyanyi itu ini orang-orang ini orang jauh marah kita ini satu iya maksudnya kita tidak tahu saya tidak bisa impersonasi itu maksudnya seperti itu iya nada-nadanya itu kan kaya link serwengi begitu kan link serwengi tapi lagu apa? saya tidak hafal banget oh bukan biasa sucinta dan lalu kontil porel doang kontil porel bukan link serwengi tapi bukan tapi nada-nadanya itu mirip semenakutkan yang slow-slow ini tidak yang banyak gamelan tidak yang banyak tidak yang cuma itu kan gamelan iya tapi tidak banyak kalau yang musik-musik yang asik-asik yang banyak gitu kan jadi happy juga ini tuh yang cuma ting 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 ayo mari kemari bercangkrama dana mulai itu koncong protol bon dan prokoso koncong protol terus 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 tidak berapa sih yang dia tidak tahu ya kita tidak tahu sudah sampai selesai ini sudah tidak serap lagi jadi nah ayo baru baru bercangkrama Black Mozu Black Mozu Black Mozu Black Mozu belki white Mozu Anda bisa lihat блок Mozu Contoh ini Tidak Baju Boleh Tidak 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 Bakal Mbak Masak Tidak Tidak Baju tiba-tiba Baju juga Tidak 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 saya buka pintu pas disana itu lagi pas masuk menyanyi saya pas masuk kembali, saya mau masuk ke kamar makan, tapi ini kan suasana gilap, satu keluar satu lagi pulang Bogor kenapa kita kasih hidup lampu? ya hati dia suka, tidak suka terlalu terang, karena saya juga di kamar, kamar lampu menyala, jadi hemat ke tempat listrik lah saya pas masuk begini bang, pintu ini nih, pintu kamar, yang dia lagi ke Bogor, kan dia punya ini tuh kayak kaca dia punya pintu itu kayak kayu terus tengah-tengahnya kaca itu stop di kaca dulu, stop di kaca dulu, clip on benerin mana? jatoh kali? tidak jatoh sisa ini? memang belum lama mana? belum lama belum lama belum lama minta ini? apa namanya? langsung peniti kulit kau emang licin langsung peniti di bibir nah di situ ikat kak kamu ikat kak kamu ikat kak kamu ikat kak siapa gimana yang kasih kembali youtube? timnya omdet wah terima kasih juga buat tim dari omdet ya dari CTD udah bantuin eh chat balik aduh anci saya hilang ya habar-habar tidak apa-apa sedekah orang belgia yang maling masih lain adobe adobe dia itu luka aku kita santur deh kok tidak itu iremes-iremes di belgia belanda doa nonton ini juga mau iremes-iremes iremes-iremes di siapa ayam? republik maluku selatan dimana? separatisi maluku doa kan banyak di belgia dan belanda kok kira ini gak ditayangin? tidak lah orang yang sepatu itu tayang itu kan sudah bisa ada terima kasih makanya bodoh tidak tayang oke belum jadi gimana dia punya maca kok masuk sabar dulu di pintu kamar teman yang ke bogor ini dia pintu kamar ada kaca saya tidak masuk di pintu kamar teman yang bogor saya ini baru dari pintu dari pintu rumah saya mau belok kanan ke siapu kamar kamarnya posisi sebelah kiri oke saya pas mau belok kanan disitu bunyi bang apa ya? bunyi sinden itu? bukan bunyi apa pintu kamarnya teman saya ini bunyinya gimana? terus kira-kira apa? kaca iya ini pecah kacanya kalian tahu pintu pintu kamar pintu yang ada kacanya iya tidak pecah hanya ada bunyinya ya? tapi kayak pecah bunyinya tidak tapi bunyi kayak orang pukul ini kayak pecah ih terus saya tidak peduli kok toleh tidak? tidak saya tidak peduli yang begitu-begitu kan angin mungkin atau depo gitar di dalam jatuh kan bisa banyaknya mungkin saya masuk di dalam di dalam kamar saya standar pintu saya duduk laptop nyala pek anjay iya saya puluh laptop ini tadi ketutup? kebuka tapi mati ini casnya casannya udah masuk iya lagi tidak bang tidak bang lagi sleep kali lagi sleep face recognition apa ini? apa itu? tadi dia kan model bayangan tidak 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 bisa baca intinya dia tidak sleep intinya dia itu mati mati total terus kemudian dia punya cas juga colokan cas juga itu tidak tidak kepasang terus dia diri-pikir itu saya kesan dari tembok menyala kok kaget itu semua takut saya kaget masih tiba-tiba saya berpikir yang tadi nih yang kamu pikir-pikir mungkin tadi sleep saya kasih tenang pikiran sendiri wih di luar ini musik tambah full tapi memang kok pikiran sudah agak kacau sudah kacau langsung saya buka pintu nih buka pintu saya standar jadi makan tidak tutup pintu supaya kalau ada apa-apa ini ada apa-apa saya bisa lari cepat kalau kejar dia sepuk sepuk saya makan lah makan bang saya kasih tinggal ini laptop menyala tiba-tiba mati tanpa ada roll loading ya baterai habis toh ya bagaimana bang sepertinya dia bati-bati nyala begini dari situ saya semula tidak ini tiba-tiba bunyi ulang di pintu ini pintu kaca sama persis sama hukum lagi saya pikir apa siapa yang mana di dalam dia tidak jadi pulang bogor ya saya telepon dia weh dimana di bogor lah bro serius bogor iya saya tidak percaya saya pergi goyang dapetin tak kunci baru kamu tidak tanya dia siapa di kamar tidak ada orang tak kunci tak kunci dan dia selalu taruh kunci itu di depan misalnya dia pulang atau apa kok ambil kuncinya kok lihat ada tidak berarti lah bos tapi kok lihat ada ada kunci ada dan ini tak kunci nah iya saya alikan pikiran ini tidak ada orang lain anak kosan tidak ada tidak ada saya sendiri nih kok ambil kuncinya kok buka kamarnya ambil gitarnya jual beli minum kok bisa begitu deh cepat sekali oh itu awalnya dia cerita dia makan tapi dia tidak cerita di samping laptop tadi ada botol ada botol tidak ada air ada galom di luar kok minum pakai apa masalahnya proses-proses perasaan yang kau dengar kau itu itu bisa karena efek-efek alkohol itu mungkin tidak saya baru bangun tidur bang Pras iya waktu saya belum kau tidur kok mabuk tidak ada ini tidak ada penuh mabuk terus kenapa kau bisa tidur kalau kau tidak mabuk kok bisa dia tidur jam 10 pagi tidak ditanyakan yang mabuk atau tidak 10 pagi loh itu setelah subuh masih bangun masih tidur lagi mabuk atau tidak itu sunnah sunnah apa sunnah itu mah tidur sebelum duhur iya makanya tidak dihubungkan ke situ kenapa saya tidur karena malam iya tidak sunnah maghrib apalagi habis maghrib tidur tidak boleh tapi saya mengatur pulang kuliah ya mabuk mabuk sore tidak ada kalau minum di kampus minum alkohol 80% setelan 80% untuk cuci orang setelan begini yang merek revanol nih etanol minyala terus 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 mana dia punya setan sudah yang tadi tunggu setan 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 yang paling parah jadi ketika saya keluar itu tau kosong telpon tidak ada orang di dalam orang saya cek kunci ada pintu tak kunci saya teman yang satu juga di pintu tak buka tidak ada dia di dalam oke sudah saya ambil air saya minum ini abis makan mineral tuh galon di galon di luar ini galon 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 terus saya minum abis itu saya sandar pintu saya putuh pintu kamar sandar pintu ini maksudnya apa? saya tutup pintu oh iya tutup pintu kamar tutup pintu kamar saya berbaring dong lampu tetap menyalain lampu ini saya ke sebiar sudah mau mati menyala mati menyala setelah mau lihat ke dia langsung saya balik begini ke tembok jadi kalau dia mau menyala lagi saya tidak lihat dia lah yang penting saya sandar begini bang tiba-tiba saya putuh pintu kamar kita buka lampu mati sampai yang tidak panik yang saya sprint itu saya biarkan itu rumah tidak dikunci sampai pagi saya tarik sepeda keluarnya saya ini saya jatuh di tikungan depan kok sepeda ini panca lah? iya itu gak ada sepeda tau di kontrakan itu tiga tiga punya kok tidak kunci pintu? saya mau pintu kamar tidak kunci pintu rumah ini saya tidak kunci saya langsung tarik sepeda ke luar dan saya strap kalau ada kemana? saya pergi ke teman ke kontrakan ada di ujung sana teman ke kontrakan teman satu kelas teman satu kelas pakai sepeda saya tikungan itu rosi saya ini luka-luka bos kok pakai nomor 46 di pantat tulisan dokter iya dokter itu gara-gara kau takut itu? itu baru maksudnya pertama kali saya dapat rasa terganggu hal mistis lah dengan hal gitu dan posisinya bersamaan dengan sinden ini nah itu yang kubingungkan kenapa harus ada sinden itu baru mati labu? iya karena memang musiknya itu kan eleng seru ini tapi sinden itu ada memang? memang ada pertunjukan itu? iya, kok tidak cari sinden itu? siapa tau itu? siapa tau tidak ada sinden itu? ada, ada di depan kan saya keluar rame nih saya pakai sepedanya orang rame di depan kau bilang gak keliatan tadi? gak keliatan apa? sindennya waktu saya ambil makan saya tidak keliatan wayang ini dong kamu ambil makan di mana? depan rumah begini kan ada tapele masih begini harus depan lagi baru udah pelia bahwa saya susun yang gelas lagi tapi itu mistis tapi itu dia terakhir itu terakhirnya pintu terbuka baru bukan terbuka terbuka yang kayak buka dia tak bukanya langsung baru lampu cepat buka cepat sementara itu grendelnya tuh grendelnya masuk betulan kalau kita begini kan itu tuh masuknya tuh bukan yang kayak di ujung jadi kalau kena angin jadi kita buka tidak langsung dari situ saya lari oke selama saya di jogja di kontrakan itu ada pertunjukan di balai desa itu saya hilang saya tidak di rumah lagi itu rumah rumahnya siapa? ibu kontrakan tuh iya apa? makanya dia apa provisinya? iya ibu rumah tangga saya ibu rumah tangga saya ibu rumah tangga saya suaminya mana? suaminya juga ibu suaminya juga ibu rumah tangga? iya tapi kalau kau rasa berarti yang gak suaminya suaminya juga ibu rumah tangga apa gimana nih? dia ibu rumah tangga suaminya? suaminya ini bapak rumah tangga mereka berdua tinggal di situ? tinggal di rumah tangga mereka berdua tinggal di mana? di samping itu jadi deponya ini depo rumah yang namun tinggal di samping ini ada dua rumah ini ada orang kontrak juga ini kitorang oke berarti mereka sebelah rumah sini? iya sehari-hariannya ngapain aja? sehari-hariannya jaga warung ada warung depan terus sapu-sapu depan ini rumah yang kalian kontrak ini bangunan baru bangunan lama? bangunan tidak baru tidak lama sebenernya sebelum kau tinggal di rumah itu? jadi kayak ini-ini nya tuh kayak ini lama ini bekas renov iya ah bekas renov kan berarti kan ada yang pernah tinggal di situ siapa? wih tidak tahu kita tidak tanya kalau saya biasanya rasakan tuh coba rumah-rumah yang dihantui begitu tuh biasanya itu ketika dia bangun rumah itu dia tidak urus PMB wih jangan tuduh-tuduh siapu ibu kontrak dihantui sama Satpol PP begitu tuh digedot digedot dia terus di jebret sama dia iya itu mungkin tapi kan lampu teras tetap menyala ini lampu saya sendiri yang mati di kamar iya kan IMB tidak ada hubungan dengan listrik ini Indonesia yang mencari bakat izin mendirikan bangunan sudah, gue punya cerita itu saja? iya yang paling seram itu begitu? yang pertama kali saya yang paling seram itu kok ketemu hantu langsung lihat dia penginap di dalam buka tidak pernah tidak pernah sih umur hidup makanya saya tidak percaya saya percaya adanya jin adanya hal-hal gaib tapi saya tidak percaya seperti itu maksudnya kayak dia menuju dia jadi kuntilan tapi kok sprint itu? lari suara-suara kan tidak ada lihat kan? tidak ada lihat baru begitu kok se-sprint? wah kalau dia muncul sih memang kalau maraton ya? langsung daftar buka di suara full maraton saya sudah sprint 100 meter kalau aku tuh yang ku ingat kalau aku gak pernah ya yang langsung lihat dan merasakan aneh-aneh itu pun ada bunyi-bunyi di rumah aku biasanya tikus paling ya tapi ya santai tapi cerita ibuku yang sering ku ingat tapi sekampung-kampung itu juga setuju ada ibu-ibu di depan rumahku meninggal sakit apa gitu dia meninggal susah katanya oh tetangga lah ya tetangga dia meninggalnya susah? susah gitu pokoknya dia sudah tua meninggal yang oh biasanya itu ada ilmu-ilmu nah katanya begitu terus malam-malamnya ada beberapa orang di kampung itu melihat ibu itu di atas kenteng ibu yang meninggal ini? yang sudah meninggal oh dia sudah meninggal dia sudah meninggal dia megang batu katanya mau lempar siapa? di atas kentengnya dia? di atas kenteng serem gak bro? makanya aku dari kecil diceritain itu aku takut tuh kok kalau lihat kenteng aku langsung kayak jaga-jaga gitu betul perasaan itu tidak enak dia di atas begitu tuh pegang batu pegang batu dan matanya terang sekali dia ngelihatnya ke siapa? ke rumah lu? karena matanya itu terang kata ibuku begini aja matanya gak tau batu badaon batu badaon apalagi batu badaon kalau batu badaon bukan begitu dong bukan begitu batu badaon lah gitu ini kayak swangi-swangi berarti tapi megang batu gede itu jin koreanya itu yang begini-begini bagus bawa di Indonesia Timur kenapa? disana kan listrik masih ada yang belum terang kan dia punya mata terang kalau orang mau belajar tapi dia tidak menyenari satu kompleks dan dunia ini juga ya gak ada lampu jauh lampu dekat dia cuma menyenari dia punya jarak pandang itu tadi dia punya mata betul bang kadang-kadang dia ngedim tergantung dia mau belok kontak gitu tapi kalau tidak pernah ketemu tidak pernah merasakan tapi kalian pernah merasakan kesurupan tidak? maksudnya bukan merasakan melihat kesurupan ini yang saya mau cerita ini yang saya mau cerita langsung live masal tidak masal ada kawan ini yang saya mau cerita langsung ini yang saya mau cerita langsung siap terdengar gak? ini apa? jam berapa sekarang coba? mertuk ini ini mi dok dok mi tok tok korek bos saya mau kasih tau cerita kalian apa? jadi yuk ini saya pengalaman langsung live di magetan memang live instagram harusnya langsung langsung live dia merasakan dia bilang langsung live live itu kan berarti langsung ya sudah kalau sudah sebut langsung jangan live lagi pede kanan tuh oke bos goblok dimana? magetan magetan sebelum magelan anda buat apa disana? jadi kami disana itu sedang studi ilmu bukan ilmu ini di gunung-gunung di magetan bukan gua gua mahasiswa kami mahasiswa sedang studi satu mbah membawa 10 mahasiswa satu saya tidak cerita ini ya? kamu mau dengar cerita mistis tidak? saya tau yang foto yes yang ada saya foto gitu itu bercanda tapi halo itu kami baru pulang pengajian ya ini langsung pebelan kita baru pulang langsung klarifikasi padahal kita gak sampai nanti begitu kami baru pulang pengajian tapi pada saat studi itu sudah malam-malam pas studi itu kami lagi dengar materi pengarahan dari kalau kalian tau itu di gedung pramuka di magetan kejadian di gedung pramuka di magetan itu gedung baru dibangun oke baru dibangun di gedung pramuka di magetan kami nginap disitu dan kami bikin persami bukan nginap persami bagaimana sama persami ini kami bukan pramuka gedung pramuka kan gedungnya gedungnya pramuka kita pinjam gedungnya lagi persami mereka tidak gak ada orang pramukanya kemana itu gedung kayak macam persinggahan saja kantor-kantor begitu ada aulanya terus ada ruangan-ruangannya gitu kami kan cari penginapan yang murah untuk mahasiswa atau rombongan nginap di gedung pramuka ini nginap di gedung pramuka ini nginap di gedung pramuka ini nah di aulanya gedung pramuka nanti teman-teman dari magetan silahkan klarifikasi dikasih pengarahan bukan belum-belum ke situ di gedung pramukanya ini dia punya kayak macam apa podium itu ada di sebelah sini di pojok kiri sini ada kuburan di dalam gedung di dalam aula dalam aula ada ada kuburan kuburannya siapa itu nah pembina pramuka bukan bos penggalang penegak pokoknya ada ada kuburan di pojok situ masa Bang Ari tidak bahasa dia punya Nissan kok dengar dulu makanya yang cerita oh iya Mimi Mi Dok Dok bukan ada yang lewat siapa siapa Bang Ari? siapa? perempuan tadi dia lewat ke situ tidak ada Mi Dok Dok oh itu si Fanny Fanny istrinya kadet kan? itu betul dok kan saya bilang betul kan saya bilang perempuan lewat dia dia matanya ada perempuan itu kan saya memang liat saya memang liat jadi di pojokan itu pokoknya dia merapat ke dinding itu jangkok bikin saya macam keliatan Dugul sengaja 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 di pojok-pojok itu ada kuburan itu kita sudah dikasih tau mas kalau mau duduk atau mau apa jangan di sini ya ini kuburan memang dia agak naik begitu ada kuburan oke ada rumput-rumput? kuburan dia hanya kayak gundukan semen gitu gundukan semen tapi kita sudah dikasih tau sejak hari pertama kalau itu kuburan ben apa? kuburan ben tiba-tiba kuburan lupa ben ben bennya pelan ben takut tuh udah pemarah tuh lanjut lanjut terus dikasih tau dari hari pertama supaya kita jangan macam-macam dengan tempat itu diceritakan katanya itu disitu itu ternyata memang areal kuburan dulu sebelum dibikinkan jadi gedung itu nah saya mau sudah dikasih pindah kecuali kuburan ini katanya itu dipindahkan dia tidak bisa terus pokoknya kayak macam yang paham-paham situasi disitu itu katanya dia bilang apa? cicak-cicak cicak bunyi ada bunyi cicak itu menandakan kalau saya cerita ini apa adanya sesuai dengan yang saya rasakan waktu itu kok bisa? kan kita cerita ini saya sudah bilang ini mitos mitos kok tanya ilmiah saya tanya ke dia tadi putih kore yang nerokok ini enggak ya namanya mitos namanya mungkin cicaknya numpang lewat jawabannya iya jawab aja gitu ada cewek lagi lewat tuh sumpah ini episode paling tidak membahagiakan ini iya takut-takut eh makin malam makin tidak enak pada santau saya santai apalagi lemuh ke dia saya dengar bunyi santai-santai tapi nanti pras pegang kok buat teriak lagi iya jangan kaget ngerti eh lanjut lanjut katanya tuh kuburan tidak mau dikasih pindah maksudnya sudah ada komunikasi lah sama dia punya ahli waris apa segala macam ahli waris tidak mau iya pokoknya katanya tuh tidak boleh dikasih pindah yang itu sudah akhirnya dibangun semuanya seperti biasa dan dia di tembok pas dia itu pas di tembok di sudut tembok rapat dengan tembok singkat cerita kami studilah disitu selama sekitar satu minggu di Magetan dalam salah satu malam itu kami sedang ada diskusi dengan warga perwakilan-perwakilan masyarakat begitu tentang kebutuhan-kebutuhan pembangunan perencanaan kan kami perencanaan toh tinggal-tinggal diskusi tiba-tiba saya punya teman keserupan orang dari NTT menggerai menggerai abdul bukan menggerai bukan tidak usah taruh dari mana ya pokoknya saya sudah bilang dari NTT ya pelubah moral debediri debediri bodo aja saya waktu itu lagi duduk di belakang karena maksudnya kan kami yang jaga disitu tau apa keamanan keamanannya seminar itu jadi kami duduk-duduk di belakang jangan kau bikin-bikin jangan kau bikin-bikin begitu apa sih kau nih kau keserupan kau keserupan disini eh sumpah kau keserupan kasih kita lanjang kau keserupan saya dekat itu eh kenapa anak gini eh kok kenapa pingsan langsung kayak pingsan begitu tangkap saya dengan orang dari itu dari kompukalmbung dari lama kira dari lama kira dari lama kira babi sahali dia punya nama bang ali saya dengan bang bang ali itu angkat kita angkat bawa masuk ke dalam kamar dalam ruangan kantor di ofis itu kita masuk ke dalam ofis tiga orang itu kita pegang itu tiga orang ofis apa boys boys ofis lah maksudnya kan itu kantor apa ofis kan banyak ada word ada powerpoint ofis yang mana nih excel oh ya sudah jelas kalau begitu kita kasih masuk di ofis saya begini saya kalau cerita potong-potong begini saya akan kira-kira saya otak capek makanya saya tidak pernah potong-potong saya tidak pernah potong-potong ceritanya tapi kan tapi kan itu tidak potong sudah lah masuk ke kantor terus masuk ke kantor terus masuk ke kantor besok saya cerita pertama ya saya cerita pertama energi masih bagus dengan babes ali iya kita masuk ke kantor baru kita pegang di tangan maksudnya kita kasih turun kasih turun dia tuh maksudnya dia pingsan saja dia tidak berontak pingsan saja tidak berontak pas kita bawa ke dalam itu kantor kita kasih tidur dia di macam matras begitu kan kita waktu itu nginap disitu hanya matras-matras saja tidak pakai kasur-kasur masiswa gitu pas kita kasih turun tak dia mah tetap buka baru dia batariak dia mah tetap buka baru dia mah tetap buka kita kaget setengah mati saya tuh pegang dia punya kepala banting 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 bantai ini dia batariak apa? dia hanya batariak wah 2019 ganti presiden tidak ini masih lagi waktu itu 2001 2007 2001 dia suka kaya itu 2006 perencana bagaimana saya masuk mana di sutua 2005 ini dia batariak nih ada kalimat yang belum terdengar atau cuman sembarang saja iya masih batariak masih batariak kami pegang sudah saya pegang di kepala babes halis itu dia pegang dia punya tangan kawan yang satu ini dia tindis dia punya kakek ini kita tidak tahu apa yang terjadi pokoknya itu berasa kalau dia punya badan ini saya mau naik ke atas kalian juga terangkat terangkat kami tahan di kantur ke bawah ini sudah refleks karena dia badan dia tegang kayu maksud bakal bagaimana badan dia ke atas begitu ke atas begitu ke atas begitu ini saat cerita ini bukan saya dengar cerita dari orang tapi sealami sendiri jadi bang ari begini bang ari ikut ta naik iya maksudnya bukan kami ta naik saya mau ke atas begitu supaya nah itu yang ada di otakku bukan dia kan macam mau tahan jadi begini bang ari tahan bang ari pun tahan akhirnya ta naik ta naik begitu kita tahan turun lagi disana juga tahan turun jadi kita tahan dia punya badan supaya jangan naik ke atas kan kami tidak tahu kalau kami lepas siapa tau dia ke pelafon tidak tahu agak susah agak susah dia bukan balon gas dia bukan balon gas kalau dia ke pelafon kalau lo tekan begini kan dia naik tekan begini lepas ke pelafon tangan dan jadi begini supaya turun jadinya gak usah kalau saya gini kalau dia naik naik begitu siapa tau selama seminar yang lain hirup oksigen dia hirup nitrogen nitrogen jadinya dia naik jadi dia naik tapi memang dia naik jadi kami tahan kami tahan kami tahan kami tahan tiba-tiba dia batalkan astagfirullahaladzim 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 bahwa dia baca surat ayat kursi ayat kursi pokoknya dia baca surat babi salit yang kaget setengah mati kau tau kenapa kami 3 kaget karena ada Kristen dia katolik dan dia tidak mungkin tau surat itu bukan surat yang umum kalau macam mungkin al-fatihah apa mungkin orang tau dia baca surat yang yang tidak mungkin dia tau dan dia ini juga bukan orang-orang yang macam mau pelajari-pelajari agama islam tiba-tiba dia bisa dia kursi dia batarya eh kursi itu bersih dia bersih rata full baru kayak macam dia sambil menangis itu saya sudah merasa tidak enak sekali saya itu maksudnya kalau orang kerasukan saya selalu berpikir ah ini pasti psikologis iya toh orang tertekankah nah iya saya saya punya otak itu dari dulu saya juga percaya itu orang ketika dia apa dia stress dia stress atau apa akhirnya dia lampiaskan dengan ekspresi seperti itu kan seperti demo mencari perhatian ya mencari perhatian atau keluar dari realita jadi dia bikin realita baru supaya dia lepas dari pikirannya selama ini saya pikir seperti itu tapi pada saat kejadian malam itu iya sama com sama com aduh ini saya juga momen psikologis maksudnya pikirnya momen psikologis dia batarya toh dia batarya baru dia baca ini ayat kursi ayat kursi begitu babi salin kan juga dia maksudnya lulusan-lulusan pesantren toh jadi babi salin pegang dia punya kepala gantian dengan saya saya turun ke tangannya dia saya pegang di tangannya dia bang ali itu dia pergi ke ke kepala nya baru dia baca juga maksudnya dia baca-baca ayat juga ayat terukiah lah iya ayat terukiah betul dia baca dia tenang sudah dia tidur dia tenang dulu dia tenang dulu baru dia berontek lagi apa? baru dia berontek lagi habis itu dia berontek lagi dia berontek lagi sudah beberapa kali kayak begitu kita tahan 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 akhirnya satu orang lari yang pegang di kaki dia lari baru panggil kasih tau orang di sana iya kasih tau orang di situ mereka datang rame baru panggil yang biasa ada di situ yang maksudnya yang biasa orang sekitar situ apa kabar? dia datang dia datang kasih tenang tidak tahu mereka bagaimana prosesnya dia bicara atau bagaimana saya tidak tahu ke orang yang keseluruhan ini? ke orang yang keseluruhan ini dia datang dia pegang terus ternyata dia datang kasih tau kita dia bilang mas minta maaf mas sudah tau belum kalau di situ itu ada kuburan dia bilang oh sudah tau mas nah ini orang yang di sana eh mas ya? orang yang di kubur ini dia bilang orang yang di kubur ini oh iya dia masuk ke saya punya teman ini jinnya masuk? dia masuk tidak tahu itu jin atau apapun dia masuk ke situ karena ini saya punya teman dia orangnya gampang kosong pikirannya gampang kosong gampang kosong dia masuk dia marah siapa yang marah? dia marah ini yang di kubur di situ oh iya dia masuk dia marah dia bilang katanya kita kotor dia punya kuburan ada yang kencing dia punya nisan siapa yang kencing? abang nah habis itu yang ini dia kasih tau kita ya sudah mas nanti beli air saja sama bunga-bunga bersihkan terus bersihkan itu kuburan siram baru tabur-tabur saja di situ biar dia wangi sama parfum biar dia wangi biar senang eh kita juga kan maksudnya yang penting masalah selesai itu saya dengan Mbak Besa Hali itu kami dua cari kembang cari kembang kita yang paling rajin sudah langsung hari itu juga? langsung hari itu juga malam itu juga? malam itu juga keluarnya gimana proses dia keluar? dia tidur dia tidur paginya paginya kami bersihkan itu tempat itu tapi sabar ini dia tanah atau keramik? keramik nah kami bersihkan dia punya keramik aku dengar dulu cerita belum selesai hari saya belum malam dia kerasukan itu pagi-pagi orang masuk ke kamar mandi antri mau kencing full terus saya punya teman satu dia kencing di belakang gedung tadi ini dia kencing di sini satu lagi iya sudah tidak tahan laki-laki toh sudah kita kencing di situ aja kencing juga di situ saya dengan Mbak Besa Hali kami kencing itu agak ke pojok ternyata itu barang dia punya kuburan di sini dia punya nisen itu di sebelah luarnya gunung itu dan tempat kami dua kencing aduh Bang Ari yang kencing dos Bang Ari yang kencing betul kan gue bilang memang saya tidak tahu kan saya tidak tahu nah pertanyaannya kenapa dia tidak masuk ke orang yang kencing karena tidak kosong yang teman satu ini yang lebih kosong Bang Ari ada isi bukan isi juga maksudnya memang pikirannya orang kan beda-beda toh ini betul kejadian betul kejadian pokosnya tidak kosong Masak ada isi masak iya pemikirannya dengan saya sama-sama ada isinya kan soalnya temanku keseluruhan aku lihat ini cerita ini nyata dan pagi-pagi itu saya berdua yang paling rajin karena tahu kalau berdua itu yang kencing dan itu maksudnya saya kan dia tidak mungkin pagi-pagi itu tahu kita kencing di situ kenapa dia bisa bilang kalau yang di kuburan itu dia tidak terima Karena katanya dia yang kencing dia punya nisan Sementara saya baru ingat Saya baru tau juga dia punya nisan itu di luar Kau harus saya baru ingat Gimana ini kita yang buang air kecil Kita tidak tau kan Kan yang kita tau itu dia dalam Kalau kesurupan ini ya Temanku SMP pernah kejadian Eh sabar dulu, suruh suruh bukan saya potong Tapi kayaknya cut bagian ini Kenapa Karena Bukan waktu itu Saya tidak cerita kalau saya yang kencing Ya sudah disini aja Minta maaf Minta maaf saja Tinggal minta maaf Tinggal mengaku di anak-anak KKN itu Tinggal minta maaf Tidak apa-apa Tinggal minta maaf KKN angkatan 2005 Kelompok berapa? Kelompok 3 ya Kelompok 3, kelompok 2 Gapapa Bukan, kalau anak-anak itu pasti dong maaf kan Tapi yang punya kuburan ini Tidak apa-apa kan sudah dicuci Sudah diminta maaf kan Siapa selupa? Tidak apa-apa Alah masa punya ilmu takut sih Bukan saya takut Cuma sih Namanya kan tidak tahu Tidak apa-apa Kan sudah minta maaf Kok yakin ya? Iya Tapi dasarnya Dasarnya itu memang kalau ada kuburan apa Tidak boleh bikin bangunan Sama kali sekolah SMPku Sudah keliru dari awal Betul Di sekolah SMPku Aku mau ceritanya Sudah keliru dari awal Tidak boleh bikin bangunan disitu Mereka ceritanya Sebenarnya takut Tidak akan masalah itu Sudah dimaafkan sama yang punya kuburan juga Teman SMPku SMPku kan juga dibangun di atas kuburan Ada empat kuburan disitu Ada satu temanku kesurupan Lagi di kelas Lagi belajar fisika Tiba-tiba dia Kepalanya Di ituin ke meja Dua dia batarya Dara Dara Bengkak Memar Memar Cewek tapi ini Dia lari Pegang kaki buguru Digigit Dia gigit kakinya buguru Dara Tidak Aku cerita bohong Sudahlah Aku udah capek Tidak saya baru ngebilang Jangan-jangan itu udah habis Sudah habis Sudah habis ya Sudah habis ya Sudah habis ya Sudah habis cerita bagus tadi pada aku Apa aku punya cerita bagus apa? Kesurupan saya baru ingat Masa aku tidak mau dengar Itu tadi Sudah kebacaan Oh ya sudah Sudah kebacaan Kalian cerita apa ini? Sudah kita bikin part kesurupan sendiri Sudah kita pulang sini Tapi gak apa-apa terakhirlah ya Masih ada ya Saya tidak mengalami langsung Tapi ini diceritakan Oleh banyak orang Banyak orang di malam itu yang bercerita Jadi Tidak hanya satu orang Banyak Beberapa orang yang bercerita hal yang sama Saya pun kawan akrab Saya tidak akan sebutkan namanya Merti? Bukan bukan Luter Tidak juga Taruhlah namanya Boy Taruhlah ya Boy laude Nama Samaran Nah Boy Karena ini berhubungan dengan instansi Jadi saya tidak Oke Boy Namanya Boy Dia ini Masuk di dalam Sebuah instansi lah Instansi bersenjata Oh Ya Jadi bagus Bagus Pokoknya Tidak pakai bayar Tidak apa Pokoknya lurus saja Lurus karirnya Semerlang Lalu kemudian Suatu saat Kami Kaget Dia tiba-tiba Meninggal Dia meninggal jenazahnya dibawa ke rumah itu penuh luka tembak apa sih ya ah tidak tembak tapi kayak benda tumpul ada benda tajam kemudian keluarga diminta untuk tidak boleh buka-buka tidak boleh buka cerita tidak boleh buka ini IPT apa sih boleh tapi ada beberapa keluarga yang penasaran kenapa kok tidak sakit apa-apa ini apa dibuka ternyata luka lalu kemudian ya sudah keluarga juga dasarnya memang sepokawan nih bukan dari keluarga yang berada juga jadi ya sudah daripada masalah panjang ya karena yang turun nih woy pangkat-pangkat semua ini yang turun jadi makanya keluarga juga takut tuh jadi sudah kawan akrab akrab sekali ini sudah dia kuburkan malam tahlil dia sudah kubur malamnya tahlil hari pertama tahlilan hari pertama ada di pembibik bibiknya ini tapi tidak tinggal di situ bibiknya ini tinggal di kelurahan lain yang jarang jarang sekali main ke situ juga tapi wah hari itu dia datang untuk tahlil itu datang tiba-tiba dia kerasukan dia kerasukan dan bahasa-bahasa yang dia keluar adalah bahasa yang kita tahu banget ini cara ngomongnya cara ininya ini kita pukawan nih oh kok pukawan punya itu dia masuk ke dia nih ya nah sampai kawan-kawan yang disitu makanya saya bilang ini cerita yang mau tidak mau saya bisa saya bisa percaya karena kawan semua ini cerita gitu satu cerita Iya semua orang yang hadir tahlilan itu punya cerita versi yang sama ini jadi dia itu sampai ditanya kau ini betul boy tidak dia sampai bilang eh kau itu nama ini kau nama ini kau nama ini kau nama ini kau dulu ini dengan saya begini-begini kau dengan Indonesia jadi dia cerita semuanya tidak mungkin orang lain tahu tidak mungkin bibit tahu jangankan bibi orang lain saja belum tentu tahu misalnya dia bilang gue him kau dengan saya kan kita dulu main bola di sana kita dapat kejar dari anjing misalkan begitu hal yang saya dengan dia saja yang mengalami itu nah itu bibinya itu bisa cerita semua orang punya latar belakang persis seperti semua orang ini punya hubungan dengan boy akhirnya orang-orang orang percayalah oke kau boy kau kenapa pergi cerita yang bono saya itu ini ini disebut namanya semua disebut ini 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 di sini tersebut ada 12 orang yang disebut orangnya tuh ini 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 dia tugas di sini ini gini ini ini habis itu selesai bibinya tuh semaput pingsan pingsan berselang waktu masa ini kan direkam sama orang-orang ya nama-nama ini ya berselang waktu kemudian sampai detik ini 12 orang disebutkan itu sudah mati semuanya karena mati-mati tidak tidak jelas ada yang ada yang gitu-gitu pokoknya 12 orang yang disebutkan itu semuanya 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 orang NTT juga 12 itu saat ini beda-beda kan dia sudah valid meninggal ya abang tahu juga karena saya saya ada 12 saya dapat tahu 12 orang ini sudah meninggal dan dia punya adik waktu saya pulang sekitar setahun atau dua tahun lalu saya tanya bagaimana itu gini-gini sudah kakak itu 12 orang kami sudah dengar kabar karena ada teman akrabnya si Boy ini yang selalu laporkan ke keluarga ini sudah meninggal iya karena teman akrabnya di update terus di update terus iya teman akrab si Boy ini yang tahu kisahnya cuma dia tidak bisa bicara juga kan dia diam nah dia ini yang kasih tahu ke pihak keluarga yang ini sumati yang ini sumati yang ini sumati 12-12 itu sumati itu serang itu itu dia hanya mau kasih tahu saja untuk tanda-tanda 12 orang ini lihat saya bikin dia ya iya ini ini 12 ini dari 12 ini ya ada tiga orang yang datang ke tahlil juga tidak ada dong tidak ada kan jadi dia ini deput tugas itu di luar di sini nih di Jakarta sini jadi yang 12 orang itu dari segala macam bukan dari NTT itu dari berbagai daerah oh tapi deput teman satu ini juga ada yang tugas sama-sama dengan dia yang lapor-lapor ini iya karena dia tahu nama-nama jadi dia jaga ini nama-nama ini bikin apa dimana tiba-tiba dia dapat kabar meninggal betul matinya secara berurutan gitu terus iya mati giliran 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 satu-satu dalam berapa tahun ya mungkin kejadian itu kan saya masih S1 ya ya mungkin sekitar 2007-2008 saya lupa persis 2008-2009 sampai saat ini 2023 berarti yang sebelum-sebelum covid lah saya pulang 2018-2017 dikasih tahu terus meninggal semua walau kalau orang yang meninggal-meninggal tidak tidak terima begitu tuh kan kita tidak tahu dia bisa bikin apa tuh maksudnya ya kita tidak tahu iya kita tidak tahu sisi seperti apa ya mungkin karena apa yang apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan kalau kita berbuat jahat ya mungkin kita juga dijahatin sama orang lain di ini akhirnya kita juga ini tapi kau merasa tidak dia akan datang kau padahal saya mau cerita tentang guna-guna ini kenapa kamu cerita guna-guna? um saya pulang dari nias sumpah pulang dari nias katanya goda-godain cewek di nias sudah tidak kenal siapa-siapa pulang ke padang begini saja demi Allah setio saksinya dia kena guna-guna? iya dia beginiin cewek disitu kalau masalah ilmu hitam tuh kalau masalah ilmu hitam tuh guna-guna itu nanti kalian jangan lupa nonton stand up spesial saya 16 September 2023 beli tiketnya dimana? beli tiket di loket.com sudah ada stand up spesial show are recruiting ilmu hitam yang ikrah bakti budaya, jangan lupa saksikan dan juga show dari black camping juga di abdorarsad.com siap oh langsung beli ke kau? iya di abdorarsad.com nanti ngelink ke loket.com juga sih hehehehe alas aja bro pokoknya support kami terus nanti mama juga bikin spesial show lagi terus saya juga mau bikin spesial show lagi kita ramaikan spesial show kita sama-sama mantep thank you teman-teman iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia iya kumpul ya ayolah nomor tempat biasa ya saya tunggu kabar eh ya 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 Terima kasih.